Pada saat ia mewarisi kekayaan besar setelah kematian ayahnya, tak heran ia dan saudarinya menginvestasikan sebagian besar kekayaannya untuk mendirikan masjid dan lembaga pendidikan. Fatimah mendirikan Al-Karawiyin, sementara Maria mendirikan Masjid Al-Andalusiyin atau Masjid Andalusia. Batu ponasi diletakkan di bulan suci Ramadan dan ia menamainya sesuai dengan tempat kelahirannya, Kairawan, di Tunisia. Di sini juga tempat disimpannya Musaq Al-Karim abad ke-9 yang merupakan salinan lama Al-Quran, lalu ada catatan abad ke-10 tentang kehidupan Nabi Muhammad S.A.W. dan buku-buku teks karya Satyana abad ke-12 Ibnu Tufayl. Semua itu disimpan dengan aman di dalam dinding perpustakaan. Lebih dari seribu tahun yang lalu ketika Eropa terguncang dari zaman kegelapan, Timur Tengah dan Afrika Utara bersinar dengan cahaya pengetahuan. Di bawah kehalifahan Abasia pada tahun 750 sampai 1258, seluruh wilayah memiliki suara harapan. Maroko saat itu dengan bangga menjadi rumah bagi bulaya dan tradisi yang berbeda. Selama era ini, yang dijuluki zaman keemasan Islam, seorang wanita muda muslim, Fatima Al-Fahri, mendirikan Universitas Al-Karawiyin. Universitas Al-Karawiyin tercatat dalam Guinness World Record juga UNESCO sebagai Universitas Pemberi Gelar Akademik Tertua yang masih beroperasi di dunia. Universitas pertama yang didirikan di dunia ini berada di Ves, Maroko. Dan sudah berdiri sejak awal hingga pertengahan abad ke-9, tepatnya pada 859 Masehi. Kisah tentang bagaimana lembaga pendidikan ini didirikan diawali dari seorang perempuan asal Tunisia. Perempuan yang bernama Fatima binti Muhammad Al-Fahriya Al-Kurasiyah juga dikenal dengan nama Fatima Al-Fahri. Merupakan seorang putri seorang pedagang kaya bernama Muhammad Benu Abdullah. Yang merupakan seorang saudagar terpelajar yang mewariskan kecintaannya dan belajar kepada anak-anaknya. Ia memastikan mereka ditanamkan dalam pengetahuan fikih dan hadis. Reputasi Fatima muda ini dibesarkan di kalangan ulama dan pengusaha. Fakta ini sendiri membentuk pemikiran, keyakinan, dan keputusannya di masa depan saat mulai bermigrasi dari Tunisia ke Ves, Maroko. Pada saat ia mewarisi kekayaan besar setelah kematian ayahnya, tak heran ia dan saudarinya menginvestasikan sebagian besar kekayaannya untuk mendirikan mesjid dan lembaga pendidikan. Fatima mendirikan Al-Karawiyin, sementara Maria mendirikan Masjid Al-Andalusiyin atau Masjid Andalusia. Fatima sendiri memulai pembangunan universitas pada tahun 859 setelah membeli sepidang tanah dari suku El Hawara. Batu ponasi diletakkan di bulan suci Ramadan dan ia menamainya sesuai dengan tempat kelahirannya, Kairawan, di Tunisia. Awalnya, Al-Karawiyin merupakan bangunan mesjid yang hanya memiliki beberapa ruangan belajar dan perpustakaan. Masjid dan pusat pendidikan ini awalnya hanya berukuran 30 meter persegi. Kemudian, Al-Karawiyin berkembang dan dilengkapi asrama, laboratorium. Hebatnya sebagian besar masih berfungsi hingga saat ini. Bahkan interiornya dihias dengan ornamen dan isi mesjid yang dapat menampung hingga 20 ribu orang untuk sholat. Bangunan yang inai ini dipenuhi dengan dekorasi seni Andalusia dan juga kaligrafi kufi. Di abad pertangan sendiri, Al-Karawiyin berperan penting dalam mediasi kebudayaan dan pengetahuan antara umat Islam dan masyarakat Eropa. Di abad ke-14, 8.000 mahasiswa dari Barat dan Mesir belajar di universitas ini. Tak hanya itu, Al-Karawiyin juga memainkan peran penting bagi penyebaran mazhab maliki, satu dari empat mazhab besar pemikiran Islam aliran sunni. Mazhab ini diplopori oleh Imam Malik Ibn Anas dan berkembang di kawasan Afrika Utara. Lalu masjid tersebut lantah menjadi universitas yang banyak menyelenggarakan simposium dan debat. Universitas Al-Karawiyin juga memiliki perpustakaan tertua di dunia yang bersih lebih dari 4.000 manuskrip kuno, termasuk salinan tertua dari Al-Quran dan karya-karya ilmiah dan sastra klasik seperti karya Ibn Rusid, Ibn Arabi, dan Al-Ghazali. Di sini juga tempat disimpannya musad Al-Karim abad ke-9 yang merupakan salinan lama Al-Quran, lalu ada catatan abad ke-10 tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dan buku-buku teks karya Satyana abad ke-12 Ibn Tufayl. Semua itu disimpan dengan aman di dalam dinding perpustakaan. Tak hanya manuskrip, nama-nama besar tokoh dunia merupakan alumni institusi terhormat ini. Di antaranya adalah Ibn Holdun, yaitu merupakan pakar sejarah dan sosiologi, lalu Ibn Rusid, Abu Bakar bin Al-Arbi yang merupakan pengarang kitab Ahkamuh Quran, dan Yohanes Leo Afrikanus yang merupakan sejarawan muslim. Namun seiring perkembangan zaman menjadi tempat pembelajaran tata bahasa Arab, kedokteran astronomi hingga musik dan tasawuf. Sehingga mengundang banyak pelajar tidak hanya dari kalangan muslim, tapi juga dari kalangan non-muslim, seperti Rabi Yahudi Moses Maimonides yang mempelajari hukum dan filsafat. Dan dari sinilah, Moses kabarnya menyusun tafcirannya yang terkenal tentang misnah. Mahasiswa universitas telah hanya pelajar yang berasal dari Maroko, mainkan dari Afrika Barat dan luas hingga Asia Tengah. Al-Karawiyin merupakan contoh nyata bahwa ada relasi kuat antara masjid dan iklim akademis. Dari masjidlah peradaban Islam mulai berkembang pesat pada saat itu. Padahal salah satu tradisi dari Universitas Karawiyin yang saat ini masih kita lihat adalah pemberian izasah kepada siswa yang lulus, atau dianggap telah menguasai salah satu bidang tertentu dari bidang studi yang diajarkan. Tradisi ini kemudian menyebar cepat ke seluruh dunia muslim, termasuk Universitas Al-Azhar yang didirikan pada 970 Masehi, yang juga ikut-ikuti tradisi ini. Lalu kemudian tradisi ini mulai ditiru oleh universitas-universitas di Eropa, seperti Bologna di Italia dan Oxford di Inggris yang didirikan pada abad ke-11 dan ke-12. Sertifikasi ini kemudian menjadi standar kualifikasi bagi seseorang atas keahlian tertentu. Ide Fatima Al-Firi adalah menciptakan ruang sosial yang memungkinkan pertukaran intelektual untuk pembelajaran dan pengajaran yang progresif. Tidak heran jika kegegasan dan visi Fatima mempengaruhi banyak universitas di seluruh Eropa. Perpustakaan Al-Karawin sekarang dibuka untuk umum. Pandangan ke depan dan komitmen Fatima, serta kontribusinya yang tanpa pamrih dalam memperjuangkan kemajuan intelektual yang menghasilkan pendidikan sebuah universitas yang monumental, merupakan warisan luar biasa atas dedikasi dan upaya pemberdayaannya, memang layak diterima dan menjadi sumber inspirasi bagi semua orang. Terima kasih telah menonton!